Intro Hai ketemu lagi di Santorini Santai motoran sana sini Episode kali ini Gue mau ngobrol sama temen gue Salah satu temen motoran gue Jadi udah pasti enak motor ya Makanya kali ini aku pake motor gedong Motor gede Ya kan karena dia jago banget naik motor gede Bahkan jauh lebih jago dari Laki-laki pada umumnya Nah ini tuh kita dalam rangka Eh gue tuh dalam rangka mencari rumah dia yang mana Karena belum pernah main ke rumah dia Karena konon di rumah dia Dia menyimpan koleksi motor Yang jumlahnya mau ngalahin Omes Nah Kan udah banyak kayak yang tau jumlah motornya Omes tuh ada belasan Nah dia ada Ratusan Loh Nih ya enggak dong itu iklannya Jadi sekarang aku cari rumahnya dulu ya Rumah Nabila Let's go Mana ya Halo 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 Nah gue langsung tau rumahnya yang mana Karena anaknya keluyuran Anaknya dilepas liar kan Jadi bisa ketawa Mulai ketawa nih Maknya siapa nih Anaknya keluyuran Lihat-lihat Lihat-lihat Anaknya kemana-mana Nih Maaf Eh hello Where is your honey? Where is honey? There honey Lihat no honey Honey Nah Anak saya merangkap security ya Ya ampun Nabila Dian Aduh Langsung pasang clip on dulu Pasang langsung Dian Aduh Hi Kansi Kita suruh main petang umpet Oh suruh main petang umpet Mohon maaf segede ini Kita petang umpetnya Gimana Akhirnya Sampai juga di rumah Nabila Ini pertama kalinya aku juga main kesini Silahkan kalau mau beli rumah Boleh di sebelah sini Di sebelah sini Oh dia alih profesi Guys sekarang Developer ya Developer rumah Oh Enggak Bentar dulu nih Kan Yang gue tau ya Kita udah lama banget Lama banget ya Kayak baru 2 hari lalu Pada kita ngomotoran Baru ngomotoran Udah lama banget gak ngobrol Lama nih Iya betul Karena kita ngomotoran rombongan Bener Terus udah nyampe Keliling monas ya Laki siapa sih yang bawa kesini Laki lu Laki lu Nah ini Wah Tadi kan gue udah bilang di opening ya Di rumah dia itu Dia menyimpan Belasan Motor Bisa keliatan di belakang kita Yang disarungin Apakah yang disarungin Tapi bukan untuk sholat Apakah itu buruk Udah mama dia makin buruk Guys Tuh hasilnya tuh Keluyuran Eh Honey Honey Makrea come here Hey Ini nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Namanya Makrea Halo Makrea Makrea come here Come here Hai Hey Lihat kan Betapa kita tidak butuh Nomanya ada banget disitu ya Makrea 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 Boy Come here Say hello to camera Come here Halo Hai Come here Mana Say hello to camera Hai 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 Can you tell everybody What is your name What is your Makrea Makrea How old are you How old are you How old are you Hello Oh no And then how old are you Five Oh five Eh Monat Lu 3 tahun Tong Oh dia nyolong start Guys Tahun-tahun udah 5 aja Oh six Ini yang kata Nabila Anak pertama gue itu Dewasa banget Iya Bener aja dia nyolong start Tuh Yang satu lagi mana adanya Di dalam Lagi saya suruh benerin kenteng ya Teras ya emang keadaan Nabila ini ya Kebetulan kita punya Beberapa Ferrari ya Oke Oke kita lihat Ferrari-nya Koleksi-koleksi saya ya Jadi koleksi yang dibilang itu Adalah ini Hai Oh dia mau main sama kita Can you please wait I'm talking with With auntie oke Oke Kebetulan saya juga punya Beberapa BMW ya Di rumah ini Boleh kita lihat ya Koleksi BMW-nya Nabila Saking banyaknya Saya parkir di rumah tetangga ya Oke itu ya Kan tadi dibilang kan Koleksinya dia belasan ya kan Tadi ada Ferrari Sekarang ada BMW Koleksi terbaru Koleksi terbaru ya Bisa diangkat tangga Jadi Ini BMW saya Nitip di rumah tetangga Ii Kebetulan Koleksinya Lahan sini sudah jadi Lahan parkir anak saya Permani Diajar tertip ya Tapi tidak di rumah sendiri Tetangga Tapi beneran Jadi yang punya rumah Sampai keluar tuh Kayak motoin Motoin apa Motornya mainannya Anak-anak Karena di parkir di situ Sudah hampir 2 bulan Ya Parkir di situ 2 bulan Karena mainan bapak ibunya Sudah menuhi Lihat garasinya Tuh kagak ada selat ya Enggak Ini bukan motor kita Hai Halo Jadi Oke ini kita lihat Koleksi motornya Niko dan Nabila Bukan bukan Jadi ini Dia penyelundup Enggak ya Enggak juga ya Itu dibukain sama anakku Eh jangan pamer dong Jangan pamer Punya orang nih Punya orang Jangan pamer dong Punya orang Jangan pamer mana yang bukain Enggak jadi gini Kemarin tuh di smoke Lagi ada acara Kita tuh Ada Aku disini kali ya Jadi kita tuh Kemarin ada acara di smoke Terus tempatnya tuh kan penuh banget Kita tuh lagi ada kolaborasi Sama TVS Indonesia Kita bikin 100 limited edition Nah ini batch terakhir Tinggal 12 Nunggu di pick up sama Boleh Thank you Boleh kalau langsung beli ke dealer ya Karena kita langsung kerja sama-sama TVSnya Gratis Oh iya bener juga Kita ineknya indorsen gitu Nah kita ada 3 design gitu Jadi Karena kemarin khawatir ada lecet Jadi kita taruh di rumah Yang ini mah Motor-motor orang nih Kebetulan bukan motor ini kita Kalau Ayu kan memang Butuh nyewa satu gedung khusus Untuk simpenin motor-motor doang ya Denger-denger ya 3 lantai denger-denger gedungnya ya Makanya kita makannya mie instan terus Tanah dana kita habis Sumpah kayak begitu Ini motor-motor Tapi yang koleksi lo sendiri Yang ada di rumah Halo Ini ada Royal Alloy Ada apa aja? Jadi ini Ini skuter sih Kayak Memang kita buat harian Buat daily Kita tuh pake Royal Alloy Terus kita ada Italjet Iya sayang What's happen? This is your bike? Iya Oke Thank you Terus kemudian Aduh ada tai anjing ya Oh koleksinya juga ada disini Gak ada Boleh gak sih Gak boleh Nah ini ada Italjet Ini motoran Nico nih Lagi seneng banget dia naik ini Dia dragster Dia Eh enggak dong Eh matik ya Matik-matik Cuman Dia ini 200 cc Terus kemudian Dia memang dragster Peruntukannya Jadi kayak memang lebih untuk sport Untuk ya buat koleksi lah Karena kan bentuknya Iya Unik banget Terus Tapi ini apa Produksi mana ini? Itali Oh itali Ini cuak ke pepol ini Kalau kita lihat Bener-bener Kalau orang lihat Kayak udah di custom Padahal ini Aslinya begini Oh gitu Hai bro Halo Oke Next Guzi Moto Guzi Moto Guzi Ini ada ulang tahun Nya? Nico Jadi aku beliin dia motor Gue Juni loh Kebetulan kamu bukan istri saya Saya kan kebapakan Udah saya bilang Wah iya betul Iya betul ya Saya bapak kamu mungkin Ini koleksinya permisi ya Boleh-boleh Sini Jadi Ini Aku sengaja beliin dia Motor enggak baru Kenapa? Karena dia pasti akan custom Iya kan? Pasti dipretelin Semua dari A sampai Z Setiap sudut itu Sudah dipretelin Jadi kita kasih dia Guzi Ini baru ganti ban Terus Baru ganti kayak injektornya Ganti businya Jadi udah kayak motor baru lagi Jadi ketika di obrak Abrik Nggak sakit hati banget nih Yang ngeluarin duit Betul Jadi Mendingan kasih yang udah Ya silahkan lah Kamu hancur-hancurin gitu Tapi ya karena Nico Nico Coba lo jelasin dulu Nico itu adalah Siapa dia ya? Bukan siapa Siapa ya Maksud gue Dia itu profesionalnya apa gitu Profesinya apa? Profesional Perkenalkan Nico adalah suami saya Yang kebetulan baru Saya ingat 2 menit yang lalu Wow 2 menit lalu tuh udah lari-lari tuh Itu adalah bibit Dari hasil dari Nico Nico itu suami aku Dia itu custom builder Dia memang expertise untuk custom motor Jadi memang dari hobi rumahan Kemudian dia bikin professional bengkel Sampai sekarang kita mulai fokus di B2B Yang ini tadi nih Brand to brand Jadi kita ngerjain memang bikinin limited custom Untuk brand-brand tertentu Yang memang official dijual Official dijual Jadi bukan ya Bukan seludupan Gue bercanda tadi Beneran Tapi gini Dari hobinya Nico tadi Hobi rumahan lagi bilang Betul Menghasilkan cuan kayak gini Kan gece banget ya Ada project terakhir Project lo apa yang besar Atau kolaborasi mungkin Ini baru banget Kita memang ditunjuk sama TVS Indonesia Untuk ngerjain 100 limited edition Cuma ini sesuatu yang challenging Karena Nico tuh jarang ngerjain Motor yang sesingnya lebih kecil ya Karena kan dia biasanya motor-motor yang Motor budget gitu ya Exhibition Terus juga motor-motor kayak Custom yang memang untuk show Oke Nah kali ini kita dapet challenge Gimana caranya kita bikin mass production Dengan look yang sudah seperti custom Tanpa mengurangi warranty Tanpa merubah structure body-nya Kemudian ini Di delivery kembali ke para customer Dengan kondisi yang memang sudah customizing Sudah jadi gini Nah dengan TVS ini kita ada 150 100 unit 100 unit khusus Gitu Oke itu tadi sama brand motor Kalau sama orang mungkin Siapa Kita ada Kemarin ngerjain sama Ariel Ariel Begini Eh enggak dong Itu kan Rucahan Naya Rucahan Naya lagi makin kemana-mana Jadi kemana-mana Jadi kemarin kita Oh Ariel naik Iya Kalau kita tahu Teman-teman tahu Ariel juga suka naik motor gede Betul Cuma kemarin kita tuh Bikinin dia Italjet motor ini Jadi Kita bikin limited edition Buat Ariel Itu yang ngedesain Ariel Nico dan aku Bareng-bareng Kita bertiga Duduk bareng Aku bagian warna dan desain Nico lebih bagian Secara fungsionalnya Secara structure body-nya Terus Ariel sendiri ini Sebagai inspiring person-nya Jadi dia yang Muse Muse Iya Kayak musenya nih Tapi dia beneran Ini ya Very Patient sama otomotif Kita ngeliat Di luar daripada dia Seorang musisi Kita tuh kan tahu banget Dia suka main Gundam Jadi dia melihat Italjet itu seperti Mainan Kayak toy buat dia nih Terus Dia bener-bener Meracik warnanya tuh Enggak gampang nih Dua minggu tuh Cuman nentuin warna Jadi aku racikin warna Terus Ini Bil kayaknya kurang ini deh Racikin lagi Ini weh Jadi aku bener-bener kayak Dibilang gue yes man Tenang aja Ini pasti cepet Yes man dari mana Gitu-gitu Dan itu Ternyata kita juga Surprisingly Dapat Antusiasan cukup Baik banget Karena Ketika kita launching Di Waktu itu di MS Itu produknya Laku banget Sold out Belum sold out Tapi Nyaris sold out Di luar ekspektasi Berarti Di luar ekspektasi Karena ngeliat Mungkin ini jadi Salah satu Cara baru ya Karena kan Biasanya orang Selalu bergandingan Dengan motor atusiasi Padahal ternyata Banyak sekali Kayak musisi Maksud gue itu Kok lo Kok lo Kok bisa Memilih Ariel Noah Kan padahal Ada Ananda Omes Kebetulan Ananda Omes Kan mahal kan Terus motornya Udah banyak banget Nanti kalau saya tambah Satu motor lagi Terus nanti Parkiran ibu Tambah banyak Maksudnya gak makan Gue juga Iya betul Gak usah Ananda Omes Soalnya Ananda Omes Udah terlalu Jaya 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 Tengtung Itu yang sebelah Kita bikin Anti prediksi Ketuanya Regen Pilih Regen Itu udah rame Kemarin Habis kita motoran Tiba-tiba Tiba-tiba Ditunjuk Yang Dia gak mau Jadi pas sama Ariel Itu di luar Ekspektasi Ternyata Banyak Betul Dan yang beli Semua bikers Anak motor Nah lucunya Tidak hanya bikers Jadi orang-orang yang memang Suka terhadap Ariel Kemudian Sangat apresiasi Dengan hasil karya dia Itu ada yang beli Juga cewek-cewek Yang bahkan mungkin Tapi cewek-ceweknya Anak motor Gak juga Ini yang menarik Jadi market Aku merasa bahwa Salah satu bentuk Engagement yang belum tercapai Dari industri motor ini Ternyata ini Oke Dimana banyak segmen-segmen Yang Untuk memperkenalkan produk Baru Kita butuh market Yang seperti itu Yang lebih luas Jadi mungkin Gak melulu orang Betul Mungkin istrinya suka Terus ternyata suaminya loh Ini Ita Jet Oke mari beli Gitu misalnya Karena ini juga bisa dipakai Untuk perempuan ya Maksudnya Mesik pula Pendek Dan pendek Cuman Secara bentuk Dan secara Karakteristik Motornya Ariel Memang berbeda banget Dan dia Daily pakai itu Bener-bener pakai itu Kalau ke musika Kalau dia main ke smock Dia datang ke bengkel kita Dia bener-bener bawa motor sendiri Jadi Seneng lah kita bisa kerjasama Sama temen-temen yang bener-bener Passionate sama otomotif Jangan-jangan yang beli Cewek-cewek itu juga adalah Fans beratnya Ariel Itu salah satu Jadi duduk di motor aja Udah Aku berasa digansi Kalau ini motor anak saya Kebetulan Beneran ini Jadi anaknya udah taruh di kerai Bener Tapi bener Sumpah lo Beneran Jahat banget tuh dia nih Militer banget Gue ada ya video Anak gue yang satu disini Dia nih Adeknya disini Gue disini Kakak Dia jadi kakak Kalau disini dia duduk santai Gitu yang kayak Hai 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 cewek komplek Enggak ada loh mah Perempuannya udah jadi ibu Juga tetap aja laki Tapi ini Salah satu daily Motor aku juga Kalau ke kantor Keringan banget Yes Yes, do you like this bike? Do you like this bike? Dimikirlah Orang gue ditaruh kelanjang Gak tadi mana Gue mau bilang yes Iya Where is your brother? Where is your brother? Nih Kalau mau liat anaknya ya Kalian akan bertanya Mekka Bukan remotes Gue gitu Waktu pertama liat Biar anak gue yang kedua lah Lahir akan liat Cece Ini anaknya Lihat ya Bentar ya Bentar ya Lama ya Bentar Bentar ya Biar berundul Yang pertama lagi yang keluar Yeah Where is your little brother? Nah nih Lihat nih anaknya nih Kebetulan yang ini Kebetulan yang ini Hobinya makan ya Halo Halo Gede banget lagi Ini umur 2 tahun guys Gede banget Halo Bule banget Say hey Nah disini gue percaya Bahwa memang Niko itu Ternyata orang luar Iya ternyata ada darah Jermannya ya Hey Bye Say bye bye Who is this? Oh gak boleh ngomong Kalau lagi makan Makan ma Who is this? Who is this? Aduh Kau gue jadak siapa sih nih? Gak bisa dia Eh dia jawab Meka Pas belok ini dia jawab Eh who is this? Who is your name? Eh who is this? 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 Mekong Kalau dikatakan dia tuh Mekong ma Ini lagi Mekong Lagi makan ma Ya Allah Tuh Nabilah Putri Adalah ibu dari 2 anak Ganteng-ganteng banget Nah kita udah ngeliat koleksi yang ada di rumahnya Gue penasaran Gak penasaran Baru-baru kemarin dari sana Gue pengen kasih lihat deh Ke temen-temen ya kan Smoke garage itu sendiri Ada apa di sana Bisa ngapain aja Terus Ceritanya gimana Kita langsung ke sana Oh kayak sambil belanja baju baru Iya dong Disana ada koleksi smoke yang Gue belum punya Jadi biar Maksudnya aku pake baju black pink Aduh Tetet 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 Aye Eh Limina tuh makanan apa sih Gue dibully kan nih sama fans Sumpah gue sampe googling gini Limin Loh Orang ternyata Dia nanya laki Ganteng Gak tau Lu tanya kenal pot apa lah dia gue rasa Dia pernah juga Ayu Bill lo pake lipstick apa ya Bill Iya Apa ya Ayu Gue pernah nanya dia Lipstick apa Gak tau gue juga Terus gue fotoin Emang udah gak ada mereknya Jadi gue bilang ini Coba Yu Kalo Ayu tau ini lipstick apa Kasih tau aku Terbalik Sampai sekarang masih misteri itu Lipstick apaan Gak aja Gue rasanya gue udah habis Eh ntar dulu Eh kemana nih Lihat motornya dulu nih Oh boleh 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 Motor biaya yang tidak biasa ini kan Ini 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 custom sih Emang lu perempuan bukan sih Sebenernya gue takut Gak ini Kustom sebenernya Nggak Watch out There is Tokai over there Hey Be careful Ngomong apa Tokai itu apa sih Oke 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 Ini apa sebenernya Basisnya ini motor apa Harley Harley Oh ini Harley Softail Softail Oke 2008 18 atau 8 ya lupa 2008 2008 Cuman Memang kita ada salah satu project gitu Terus kemudian kita custom Ini kan ada salah satu brand Oli Kempennya dia itu Warna Olinya hijau Oke Terus Message nya adalah Gimana orang tau bahwa Oli ini tuh Brand ini punya identitas tertentu Aku design sama Niko Akhirnya kita putusin Kita pake clear case Jadi kalo Olinya dimasukin Ijo nya tuh keliatan Ijo nya keliatan Di sini Dan memang targetnya kan Dia premium motor-motor Kayak CCC besar Besar Jadinya dipilih lah sih Harley ini Gitu Buat Lebih Masuk lah Ke segmennya Yang memang sesuai dengan target marketnya Ya ini tuh kan berubahnya lumayan ya Terus cara pakenya juga Beda Ini custom semua Jadi ini handmade nih Stangnya nih Iya ini semua dibikin Makanya kayak kemarin pada nanya Gak beli kebetulan bikin Terus Kalo gak salah triple T nya juga bikin Bikin Cover lampunya Ini bikin semua sih Bener-bener yang Felgnya juga Lu kenapa idenya begini nih Felgnya nih Nah jadi Lu mau jadi Batman atau apa sih judulnya Jadi ini carbonized Jadi ini carbon Kenapa dipilih carbon Karena body Harley tuh kan sudah berat Jadi aku sama Nico tuh diskusi Gimana caranya Biar look Gentleman nya tetep Makin kuat Makin bold Iya sayang Oh let's go Oke oke Later ya I talk with my friend first Oke Ya Oke Oh no Gak boleh cuman Later ya You can hear Waiting for me Oke Ya Nah jadi Kita pilih lah Bahan carbon Karena dia lebih ringan Lebih ringan Terus Memang semenjak Smoke ke Jakarta Aku kan bikinin Satu karakter Yang memang Kalo orang custom Ngeliat Ya ini motornya smoke Gitu Kita tutup lah Cover motornya Jadi beberapa motor-motor yang exhibition Memang Pasti kita kasih sentuhan-sentuhan Yang Lebih visualnya Lebih cantik Tapi secara fungsi oke Normal Panasnya juga masih oke Iya kan Sauna alami Sauna alami Jadi secara fungsi oke Secara mata Oke Juga cakep banget Cakep banget Ini mah cakep banget Tapi kan tadi dia bilang ya Hasil diskusi Gue dan Niko Hasil diskusi gue dan laki gue Diskusi tuh Dia tuh jadinya begini Kayaknya kalo suami istri Pada umumnya diskusi itu Kira-kira besok nih Anak ini Kita mau gimana Makan apa Besok sayur lodeh Atau sayur Asam gitu Maaf Memang hidup saya membosankan ya Kita nontonnya pabrik Nontonnya desain Nontonnya pembuatan motor Sampai kadang saya berpikir Maaf kamu Ini tukang Kenteng apa suami saya ya Karena Suka ketuker gitu Manggile bang bang Maaf ya Bentar-bentar Gue lupa Yang suami siapa ya Lalu gue ya Oh iya Gitu kali ya Rumah tangga mereka Tapi kece banget Dari suami istri Yang punya passion yang sama Dia bisa menciptakan karya Iya kan Nah karyanya masih banyak lagi Di Sonono Di Smoke Garage itu Berikut dengan prestasi-prestasi Dan ya itu tadi Kita pengen tau ceritanya gimana Kita langsung jalan aja Oke Berbetulan jaraknya berapa meter dari sini 5 hari ya 5 hari lah ya Cukup lah 5 harinya Kita jalan 5 hari Baru Let's go Let's go Jalan kan Jalan Ih dia emang ngelawak Bye bye Mak Rhea Anaknya naik truk tuh Anaknya naik truk Truknya ke guling tuh Liat tuh Coba Lu liat nih guys Rekam aja nih Motornya nyangkut Giginya Ini benerin sendiri Bisa benerin genteng loh Oh iya dong Benerin air gitu Bisa kali ya Bisa Bisa kalo itu Gimana kalo kita jual Buat-buat ini terdip Hahaha Gak bener kan Belum ada loh Iya Gini genteng ngobrolnya Pake motor gini Iya Belum ada Eh ada nih Main cantik Wuuu Hahaha Hahaha Gini genteng ngomongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Oh Oke Udah nyampe di Smoke Garage Deket banget ya Deket banget nih Emang kalo bikin usaha itu jangan jauh-jauh deh rumah Betul Setelah itu udah mamak-mamak ya Bener udah lelah Eh eh anak poe dikit cabut Cabut pula Nah udah nyampe nih yang pertama mau gue tanya Koleksi lo mana lagi nih selain yang tadi di rumah Koleksi apa cowok? Oh Kalo itu kita diem-diem aja Ini nih paling nih Motor Kita mundur-mundur Sebenernya ini bukan aku sih Ini lebih ke Niko punya koleksi sih Karena ini Jadi ini salah satu motor yang cukup Ini ada tanda tangannya Niko ya Jadi dia ini ada kerjasama sama Royal Enfield Oh Jadi dia bikinin motor memang buat exhibition Oh Ini basicnya Himalayan Salt Garem dong Wow Himalayan salt Oke oke maaf Maaf ya Himalayan salt ya Ibu-ibu memang kepalanya kesitu ya Masakan ya Jamakan siang Jamakan siang Oke oke Ini dibikin dan lagi dipersiapkan Ini baru di repaint semuanya Baru di benernya Mau dikirim ke Inggris Oh Jadi mau masuk ke museum Royal Enfield nya di Inggris Oh iya Ini salah satu yang dibikin Dan ini cukup Sangat amat dicari Si 411 ini Ini karena dari basic motornya Dia perubahannya signifikan banget Dan tinggi banget ya Ini motor udah keyless banget Jadi semuanya tuh di dalam sini Jadi dia udah gak pake kunci gitu Tapi dia kopling kan Kopling-kopling Semuanya kopling Cuman dia memang diperuntukkan kayak tracker lah Lebih untuk kayak trail ini dia bikin disini Ada bolongannya Ini tuh buat kayak narik Jadi Niko tuh kan kalo bikin motor Sekarang mungkin concernnya lebih bikin motor untuk exhibition kan Jadi memang secara visualnya bagus Secara fungsinya masih bisa dipake Tapi memang peruntukannya untuk show gitu Tidak menghilangkan kenyamanan Eh, itu program Oh aduh Oh iya udah Oh iya udah Oh iya udah Sorry gak ngerti Show 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 Ada tanda tangannya Bapak Niko Jadi kalo temen-temen jalan-jalan ke London Cari tuh museum Biar tanda tangan Oh iya tuh cari kota gini ya Niko The Golden International Gila gak tuh Oh iya Karyanya udah kesana Oke ini ada lagi gak? Mana lagi? Ada di depan sana sih Tapi agak susah kita di depan Oh iya nanti lah temen Nanti ambil aja gambarnya Nah ini yang di dalam ini Nih Ini punya Maruli nih Oh Jadi ini motornya Maruli Udah lama banget bikin Dia basicnya Triumph juga Terus dia dibikin memang Konsepnya kan futuristic Terus dia lebih banyak pengen Highlight di Golden Dan color Jadi ya memang Niko sekarang lebih specialnya Dia bikin untuk exhibition Terus kalo pun personal Kayak motor-motor temen-temen Dia masih bisa kerjain Cuman mungkin kita gak ngejanjiin Biasanya bisa cepat Kalo dia kan Kalo kayak gitu mah desain lah ya Aduh Butuh waktu Butuh tenang Butuh inspirasi segala macam Betul Ini lu bilang Triumph Ini masuknya Bober apa Truxton? Kalo ini mungkin bisa dibilang gak Bober ya Karena kalo Bober biasanya Dudukannya lebih rendah dibanding Lebih rendah Yang gua pake tadi kan Nah kalo ini mungkin kalo Niko nyebutnya Dia Neo Future Jadi dia tuh punya Punya identity yang dia create sendiri Adalah Neo Future Jadi memang basicnya lebih cafe racer Sebenernya Karena dia pake fairing walaupun gak full Terus lebih rendah Tapi kalo Niko sendiri Biasanya kalo desain itu Arahnya lebih ke future Kayak nah ini nih Motor-motor kayak gini nih Lo kepikiran gak sih bikin motor kayak gini? Ini motor nih Itu motor Ini apa nih? Ke atasnya tuh apa tuh? Jadi dia bisa naik Ini motornya di Australia Desainnya ini Betul Tapi itu Ini actualnya Ini aslinya Ini aslinya Ini bukan desain Ini aslinya motornya Maaf itu apa yang tinggi banget Joknya Tankinya bisa naik Jadi ya Ini kebayangannya Gue mau bayangin aja ya Jadi kalo ini motornya begini ya Visualnya ya Ini duduk tuh begini Tung Tankinya yang naik Jadi dia gini Ya Enggak ini yang tadi aku bilang Karena dia Fungsinya memang lebih ke visual Jadi dia Aku juga kadang mikir kayak Ini orang isi Isi kepalanya apa ya Dia bikin motor Jadi lebih banyak memang buat Futuristik banget tapi modelnya ya Tapi Niko kalo ditanya Passionnya kemana Arahnya memang dia Futuristik Elektrik Dia tuh suka sesuatu yang mungkin Orang belum pikirin Dia udah Bikin apa ya gitu Kayak waktu itu dia pernah bikin Buat salah satu brand rokok Motor buat exhibition Panjangnya 2,4 meter Dan itu bener-bener dari Dari scratch Dari bongkahan mesin doang Dia bikin semuanya Sampai segede itu Ya Menarik lah bisnis yang Dia jalanin kan Memang Ngikutin passion juga Unik Unik juga Maksudnya kan gak banyak ya Gak banyak yang kayak gitu Bener Nah inilah smoke garage ya Boleh Sudah sampai Dan disini tuh tidak hanya Ada cafe-nya juga Betul Kalau yang dialet cafe-nya aja ya Cafe-nya Kita ada aparel sih sebenernya Ada juga Ada kaos-kaosnya nih Kita kesitu dulu ya Sebenernya di sana tau Mi Oh di sebelah sana ya Iya ini kayak display doang sih Ya karena ini smoke garage ini kan Luasnya ada 5 hektare ya Amin, amin, amin Jadi Aduh 5 hektare Setengah hektare kebetulan Kos-kosan putri ya Koleksi kos-kosan putri Mamak-mamaknya suka lemah Emang begini Kan punya anak laki Bener Lihat yang lucu-lucu begini coba Ini buat kids Iya kan Jadi ini yang milih warnanya Mak Rhea tau Jadi aku kasih Beneran Jadi dia Aku kasih pensil warna Aku kasih pensil warna Terus Dia pick and choose Which one do you like Dan aku bikinin desain bajunya Terus dia pilih warnanya Aku juga pasti liat gini Lucu banget Ini enak So toy banget Tapi kok yaudahlah jadi-jadi aja Maaf coba dikasih tau lagi Umurnya berapa itu anak Sekarang baru 3 tahun 2 bulan Jadi 2 setengah tahun waktu itu Bisa jadi dia sadar setengah sadar ya Tapi asal tunjuk aja Betul Tapi dia memang suka banget Warnai Suka painting Bagaimana kalau diarahin Oke nanti kita belanja buat AA langit Bener-bener Boleh yang banyak ya Silahkan Tapi aku mau belanja Buat aku dulu Karena di sebelah sana ada yang dewasanya Oh iya betul Sini-sini Let's go Ini dia Ini Kaos-kaosnya Banyak banget pilihannya Ini kalau kaos sendiri Lu atau ada designer khususnya Atau gimana Kebetulan Saya Saya anaknya suka sotoy Jadi ikut-ikut desain Cuman Kalau yang ini Itu koleksi yang lama sebenarnya Jadi dia memang lebih ngikutin market Kan dulu Semuanya itu kan di Bali ya Jadi lebih kayak holiday mood Lebih yang colorful warnanya Semenjak kita ekspansi ke Jakarta Kita ubah desainnya jadi lebih Nah kayak gini-gini Ada besar kecil Ini Kapol ya Lucu banget Oh tapi ini bahannya Beda Jadi dia ini beda Ini buat trail ya Bener ini buat trail Jadi memang aku bikin jersey-jersey Yang memang dia favorited juga Kenapa? Karena kan kalau lagi trail Biasanya panas Kerak dan Waduh Lebay lah ya Jadi ini materialnya lebih beda Kalau anak-anak aku pakaiin cotton Yang memang materialnya Enak dibakai anak-anak kalian Aman di kulit anak-anak juga Itu diperhatiin Mama-ama-ama sih Iya betul Nah Kalau ini Ini koleksi terbarunya Semua ngikutin market Urban ya Jadi kalau anak-orang anak Jakarta Itu kan lebih suka Yang kayak mungkin Lebih simpel Terus buat kita yang udah lebih mature Ya kan Jadi Black on black Gak harus White on white Yes Itu kan Jadi orang yang paham aja yang ngerti Ini Umi ngerti ya Gila ya Ngori banget Tapi gue mau ini Gue mau pakai sekarang Sambil kita ngobrol Size-nya Size-nya Ini L sih Ya nanti Kita ambil yang medium Oke Sambil aku ganti baju Sambil kita duduk sana lah Kita dia ganti baju dulu Saya mau Sambil aku mau nyobain kopinya Boleh Aku bikinin deh Oke Bye-bye Aku sudah hadir menggunakan salah satu koleksi dari Smoke Garage Keren gak aku? Keren, 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 keren Thank you gak ikutin perjalanan kita Sampai jumpa di perjalanan berikutnya Kan aku baru masuk Belum ngobrol Belum ngobrol lagi ya Yang belum gue tanya adalah dari awal tadi masuk kan Lu udah ngasih liat koleksi-koleksi desain-desain Hasil dari Niko nih Yes Smoke Garage sendiri tuh apa sih? Lu idenya siapa? Apa nih? Apa nih? Kan kalo kita dateng nih ada cafe? Ada Terus ya Betulah Saya juga gak tau ya Kenapa tiba-tiba ada disini Hahaha Jadi gini Ya udah kalo kita gak tau kok titip anak gue disini Oh iya Buat playground ya Buat playground ya Kita juga kepikiran sih apa kita jadiin playground aja Jangan dong Jadi Smoke Garage itu adalah brandnya Niko sebenernya Jadi dulu dia sudah eksis di Bali itu selama 8 tahun Kan Salah satu Temen-temen yang support di perjalanan motorbike itu kan Smoke Garage sebenernya kan Cuman kita juga belum pernah Aku dulu gak kenal sama Niko Gapernah ngobrol, gak pernah ketemu gitu Sampai aku cuman tau as a brand aja Oh Smoke Garage itu bengkel custom Jadi dia ini adalah Kayak personalized untuk kustomisasi Tapi Memang lebih ke person to person Desainernya lah ya Iya Dia bikin juga Dia desainer kulinya juga nih Justru dia lebih kulit daripada dia Ibaratnya kalo tukang baju tuh dia ngedesain Dia jahit sendiri Cuman Dulu mungkin kalo orang yang sudah pernah ke Smoke Garage di Bali Dia memang secara bengkelnya itu lebih besar Jadi 500 meternya bengkel Terus 100 meternya mungkin aparel Kopinya complement Oh Itu yang konsep pertama Semoga Garage Jadi dia memang bikin motor perorangan Dari bengkel dia rumahan Sampai kemudian dia udah mengerjakan untuk person to person Tapi kuotanya sudah cukup banyak Jadi Semenjak Nika Terus kemudian kita pindah ke Jakarta Decision pindah ke Jakarta Bikin lah Gue jabat tangan dulu sama dia Karena kan as a brand Ini punya dia Iya sih Kita kan hanyalah Pelengkap dari brand ini Awalnya Aku gak mau Maksudnya pelengkap gimana ini loh Kan aku gak mau Gak mau merubah bayi yang sudah dibentuk dari kecil Kan semoga ini babynya Niko Begitu ke Jakarta Aku gak mau merubah itu Tapi Aku bikin komitmen sama dia gini Dia kan lemah di manajemen Jadi dia secara konsep He is very good Kreatif Dia manajemenin untuk Tim bengkelnya bagus Tapi secara manajemen perusahaan Bisnisnya Dia mengakui bahwa dia berantakan banget Akhirnya kita jabat tangan nih License brand lo Gue pegang gimana Dia agree Resmi ya Kita bikin surat Terus dia kasih Aku as a licensee untuk Tujuannya gak bisa di atas ranjang Itu udah Setelah itu kan harus ada Kitam di atas putih Oh tetep ya Jadi dia ini sekarang Konsepnya kita ganti Kita ubah Lebih kepada B2B Brand to brand Ini boleh senderan gak? Boleh dong aku aja udah ini Ya usah so muda Udah penggal ini full Abis naik mater Terus Terus Dia lebih ke B2B Jadi aku bilang sama Niko Let me Restructure everything Lo fokus aja Di kreativitas desainnya Kemudian pengembangan produknya Terus akhirnya dia agree tuh Susah loh Membawa seorang Niko Iger Keluar dari Convert zone nya dia Passion nya dia Bikin motor Untuk Mulai Go to business Itu susah banget Karena Tapi di Bali emang bisnis juga kan Tapi Profit Tapi not profitable Ngerti gak? Jadinya kayak Ya dia Menyalurkan Hobi nya Bakat dan hobi nya dia Contohnya gini Dapat project nih Bikin motor misalnya 200 juta gitu Dia bisa habis 140 juta Untuk ngedesainnya aja Untuk bikinnya Dia udah gak mikirin Berapa untung di setiap motor Nah itu Niko Oh Niko dan motorcycle itu seperti itu Jadi Jadilah dateng dihadirkanlah Seorang Nabila Yang merusak itu Gak merusak Menata Menata Sosok mama-mama ini ya Kalau rusaknya Duit-duit Yang bagian Tiap hari buka Excel Iya bener Ibaratnya kurang 100 perak aja Gak bisa ini Pertama kali dia kesini Dia naik si road nih Bunnya segini nih Dia pakai bun gede Aku bawa Himalayan itu Di Penuk Minang nih Yang sejalan Fedex itu Yang jalan kecil Dia burn out Wadah gua dari jauh Gua kejar Keplak Ntar lu keplak palet Jangan ngebut-ngebut disini Dia gini It's okay Ini kan jalan besar Dia pikir Karena Bali itu kan Jalannya mini-mini kan Terus gua gini Dia ketemu yang gede Masjid Karantaruna Lu yang ada lu digubukin Warga disini Terus dia gini Tapi ini jalan besar Akhirnya gua gini Sini-sini Sini nak Anak kampung Sini gua bawa kau Ke ibu kota kau Gua bawa tuh ke sudi rumah Dia langsung gini Ohhhh Apa Asalnya aja Perth ya kan Iya kan Aslinya mau Aslinya mau Enggak Karena aku gak bilang Bali itu daerah Cuman Bali itu kan Artisnya Lebih kayak Lebih tradisional Begitu dia ketemu Jakarta Dia liat jalan sudi rumah Beda konsep kota gitu loh Bukan karena dia kampung Tapi konsep kotanya aja udah beda Udah beda Itu Pak Niko untung aja Anda gak di deportasi Itu balapan-balapan di sono Allah Tapi ya itu maksudnya Niko dengan keunikannya Iya Karena gini Dia secara visual kan Memang Indonesian look banget Iya kan gitu Satunya saya Iya kan Dulu aku dulu pernah denger ya Pertama bener-bener Gue sama Ames gini Emang iya suaminah Bila orang bule Baru ketemu ngobrol He-he bener bule Gak bisa masa Indonesia Masa Indonesia goreng Seperti gue Gak bisa masa Inggris Jangan gitu dong Dulu kan Miss Indonesia loh Kan Miss Indonesia Oh iya Miss Indonesia Kalau gue ada bilang Miss bule Baru gue masa bule Gak ada yang salah dengan Miss Indonesia Bener-bener bagus Makanya gue gak menang Aduh jangan gak boleh gitu dong Mungkin waktu itu Merenda untuk meroket biar iya Oh ngain duluan Itu emang begitu tujuan saya Gitu ya Kan tapi mau bawa nama baik Soroko kan Soroko Soroko Minta di demon yang mau rosa Soroko Soroko Maaf orang Soroko Saya maklum lah baru tau nih wilayahnya Niko workaholic Nabila juga Nah ini bisa dicontoh nih guys Jadi kalau Jangan-jangan dicontoh Bukan bukan Sisi positifnya adalah Dua-duanya bekerja Tapi gimana cari biar ketemu Nah jadi satu tempat kerja Betul Tapi gak gampang ya Tetap gak ketemu juga Bukan Tapi menurut aku tuh kerja sama pasangan tuh Ah tricky banget Gue sama Omnya sampe sekarang gak mau MC berdua Cerita ceritanya Gimana Kenapa gak ada masalah pas selalu Tidak ada Oh gak ada Oh kirain Maaf 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 Abis kayak susah gitu Enggak gak bukan Karena memang daripada berantem Emang sering berantem Waduh Oke kita lanjut ke topik berikutnya Ini pertanyaannya apa Enggak gak Enggak berantem Apa Debat lah Biar ada pengalaman Jadi kenalan sama orang lain Jadi kita MC nya Masing-masing gue sama yang lain Oh gitu Tapi satu manajemen kan Satu manajemen Kirain bisa Enggak dong Oke kita kembali ke Nabila Repot juga nih Oke Oke Snogarex berarti di Jakarta itu sudah tahun keempat Belum dong Baru tahun ke Pandemi banget ya berarti mulanya Pandemi 2019 Kita baru launching tuh Tahun pertama tuh 2001 2002 Ini tahun ketiga baru Tahun ketiga Wah tahun ketiga Cuman alhamdulillah lah Kita dapet sambutannya tuh Cukup apa ya Cukup baik Kalo aku liat Terus mungkin banyak orang yang Ngeliat kok jadi jarang shooting Terus lebih sibuk Ngerusin kesini Karena jujur Aku pribadi Bisnis itu passion Kalo entertainment itu Buat aku hobi Kayak Kapanpun aku pengen balik Kapanpun aku pengen Ngawas lagi Pengen acting lagi Pasti ada ruang lah Disitu Tapi kalo bisnis itu Sesuatu yang harus Di developnya tuh Lu harus intu Yes Harus nyemplung Ini kehidupan kita Disitu Karena biar anak-anak juga Belajar sesuatu yang Yang mungkin bisa diikutin Karena kalo buat Buat aku pribadi Ngeliat kayak Niko tuh Gak bakat banget Entertainment Dan gak ngerti Entertainment ya Sama sekali Dia tuh Zero knowledge banget Ada juga orang mana yang nonton apaan Ada Cerita lucu Tapi Steffi Hitam Dateng kesini Terus aku bilang gini Sayang-sayang Kenalin Om Teffi Steffi Hitam Oh iya Tau kan lagu sempurna Lagu sempurna Tau-tau Ariel kan Niko tuh ya Gue tuh kenal Niko juga Dia tuh merasa orang terlucu di dunia Dia lagi Setiap hari mimpinya berubah Jadi rapper Jadi stand up comedian Pokoknya dia setiap ketemu Boris Dia tiba-tiba terinspirasi jadi stand up comedy Terus dia ketemu Ariel Kayaknya aku bisa nih Jadi penyanyi Tapi lip-sync aja Pokoknya Suka-suka Niko lah Pokoknya jadi hashtag Suka-suka Niko Intinya akhirnya dia bangun motor juga Iya Balik lagi ke laptop Nah lu kan bilang tadi lu bekerja bisnis ini sesuai passion Sebelum kita ngomongin lu dengan kehidupan entertainmentmu Lu yang udah Misalnya dibilang udah cukup lama lu Tinggalkan Gak ditinggalin sih Tapi maksud gue lu Longgarin break ya kan Nah Awal banget lu suka motor tuh Apakah setelah ketemu Niko kah Atau enggak sih Berarti Baru-baru ini Atau memang udah dari kecil lu Sebenarnya suka motoran atau gimana sih Jadi gue pas lahir itu kebetulan Langsung tertrakan Iya dibalut oleh Oli Iya Jadi orang pakaian ketuban ini pake Oli Please langsung Kita udah anak aja deh Gak aku tuh yang suka motor tuh dari kecil Kecil ya segini Gak Kecil gitu kan Jadi kakakku tuh dulu lebih main motor Kakakku kan cowok Papaku tuh main trail Oh papa juga main Iya cuman Berburu sekarang sudah tampak botak Dan tampak Kurang sehat giginya ya kan Bolong-bolong Dia mulai break tuh Dulu tuh papa Salah satu ketua panitia motor trail Di jauh tengah Gua lahirnya lagi jadi ketua panitia Pake anaknya gini Jadi Bau-baunya familynya enak sih Makanya papa tuh udah gak bisa komplain deh Karena dia main trail Kakakku main motor Nah aku tuh dulu cuman suka design Aku dari kecil suka ngegambar kan Jadi aku dulu punya Mio Aku airbrush tuh Warnanya jadi pink lembaing Dari situ awalnya Tapi belum tuh masuk ke ganti kenalpot Ganti ban Belom pas ngobrol sama kakak Ikut dia ke bengkel Kayak Cuk juga nih motor gua Gantiin ban gitu Pinjem lah pinjem Edit 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 Terus diganti lah tuh Dari Aku naik motor tuh bisa kelas 6 SD Jangan ditiru ya Jangan ditiru ya Ya kan naik doang Aku juga naik dari bayi digonceng Mohon maaf ngejalanin Kalau ini Jadi dulu Aku tuh ada motor honda astrea Dulu gak ada kuncinya Jadi kabelnya itu Kita sambungin Kita selat tuh Itu nyolongin motor anak kantor Tau вок Dari ground Dari itu aku suka ngolongin Motor Orang kantor Minjem Nah dulu orang kantor ada yang berani marah Kayak cuma Terus Dari kelas 6 SD Tapi ini Jangan ditiru in ya gak bagus juga SMP mulai Warun lagi motor SMA udah mulai Kencangan dikit Dulu kan aku udah naik Kawasaki 150 RX King Motor Di kelar nang-nang-nang kalau bunyi kayak gitu. Itu dari kecil berarti kan semua lingkungan lu udah sama motor-motor, udah sama bengkel-bengkel. Dari mana asalnya ujuk-ujuk ke dunia entertainment? Mama. Jadi mama tuh dulu kan sekolahnya tuh pas di Jakarta, dia tuh sempet mau masuk IKJ. Tapi kan orang zaman dulu kan jadul ya, gak boleh pakai baju. Zaman dulu kan foto filmnya tuh masih yang tampak seksi menurut masanya. Tapi itu standarnya kan mama tuh gak boleh kan. Terus dari situ dia bilang, lu kenapa gak coba acting gitu. Terus kan suka seni, dia ngeliat anak tuh suka seni, suka gambar, suka ini. Dari situ mulailah aku ikut dulu parfi. Ada parfi di daerah. Om Zainal Abidin Domba, terus Herman Yaakob. Terus banyak lah senior-senior, ikutlah kelas teater. Aku tuh dulu mau ditarik ke Jakarta, suruh dididik di sana. Tapi gak boleh sama papa kayak. Itu berapa lu? SMP ke SMA. SMA kelas 1. Pantes gak boleh mesti. Padahal keluarga mama aku kan di Jakarta. Ada keluarga tapi. Cuman gak boleh, banyak. Semuanya keluarga mama di Jakarta. Mama yang kesandungan. Terus dari situ suruh lah ikut acting, teater. Aku suka teater sebenernya. Dibanding shooting-shooting sinetron gitu. Itu aku lebih suka teater. Yang ada, yang lebih karakteristiknya lebih menonjol. Terus diajarin seni peran, seni acting gimana. Into character. Tapi lo tidak terbawa dalam karakter itu. Wah itu pelajarannya menurut aku ya. Waktu aku masih SMA tuh kayak. Gila ya. Industri acting tuh sedip ini, sedalam ini gitu. Cuman kembali lagi setelah berjalannya waktu. Aku kan kuliah tuh di broadcast. Ambil seni gini nih. Bikin video. Produser, nulis. Aku lebih terkenal sama itu. Di belakang layar justru. Jadi aku di belakang layar tuh lebih suka. Makanya bikin lah aku mini production house dulu. Terus dulu gue supply film-film buat TransTV. Buat beberapa TV. Cuman gak ada yang tau aja. Jadi kita behind the scene lah ini. Ya Allah di belakang layar tuh kan gak banyak yang. Gitu. Cuman ternyata. Aku kalo gak shooting. I don't mind. Kayak. Oh it's okay kok. Tapi kalo aku gak kerja. Gak create something. Gelisah. Kayak. Kok gue useless banget ya. Tapi itu bukan karena duitnya. Emang karena lo pengen berkarya aja gitu. Waktu itu. Karena aku dulu. Jadi aku dulu punya saudara. Itu punya production house. Aku kerja disana di bawah UMR. Dia gaji. Jadi aku setiap pulang shooting aku kerja. Terus aku bikinin struktur perusahaannya. Bikinin gimana sih orang shooting untuk cost nya tuh lebih rendah. Terus semua susunan perusahaannya. Sampai perusahaan itu jalan. Aku mundur. Karena aku udah overwhelmed. Gak sanggup. Tau kan kalau shooting. Iya. Pulang jam 5 pagi. Jam 8 gue udah di kantor gitu. Apalagi lo dulu. Jatuhnya apa ya SITCOM ya dulu? Setahun tuh. Polis 86. Polis 86 yang lumayan menaikan nama lo ya. Iya. Tahun 2008. 2010. Eh 2009. 2010 ya. 10, 11, 11. Karena abis World Cup. Aku langsung shooting itu. Abis bawain presenter World Cup. Terus kesitu lah itu baru deh. Polis 86 yang. Jadi blow on karakternya. Iya bener. Tapi orang-orang di Indonesia jadi tau sosok Nabila. Iya dulu dari situ kenalannya. Kalo di World Cup kan bukan gue tuh. Dandan banget kan. Kayak host dulu presenter. Terus pas masuk situ. Tapi disitu gue baru menyadari ya. Betapa seni peran itu. Sesuatu yang very impactful sama kehidupan. Gue jadi blow on beneran loh. Eh beneran? Blow on. Kebawa peran. Kebawa peran. Jadi aku dulu. Kebawa peran. Aku dapet karakter namanya Sisi. Yang orang. Jadi gini. Dulu itu. Bukan sebagai comparison ya. Tapi. Sebagai sudut pandang yang berbeda. Talent zaman dulu tuh lebih susah. Untuk masuk ke industri TV tuh gak segampang. Saat ini ya. Dan gak harus cantik. Betul. Casting tuh beneran. Gila gue sih. Mental sih. Ngalami ya. Kehajar berulang-ulang. Pindah casting gak keterima oke. Casting. Casting. Yang ujuk-ujuk gitu kan ya. Tiba-tiba. Dibawa siapa. Nama yang meledak enggak. Ini bener-bener. Dulu tuh lebih tough. Setradaranya galak-galak. Terus. Kita. Ketika menjalankan program yang stripping itu. Kita membentuk karakter yang kita dapet sendiri. Misalnya gue dapet Sisi nih. Gue bener-bener kembangin karakter itu. Menjadi karakter yang dikenal di masyarakat. Blow on. Terus kalo hormat suka terlambat. Kalo orang panggil. Sisi gue kayak. Hah? Itu gue buat sendiri. Iya kan? Yes, komandan. Oke komandan. Gitu. Itu kan karakter yang kita bikin sendiri. Sampai ada momen. Nyokap gue bilang gini. Lo beku beneran. Aduh. Jadi. Aku. Aku dapet satu diska. Aku ada satu diskusi. Sama papaku. Papaku tuh kan orang politik. Ada satu diskusi. Tentang sekolah. Jadi aku tuh dapet surat panggilan lah dari UI. Gara-gara gue syuting. Bolos lah ya. Bolos. Tapi dulu tuh dari TV. Ngebolehin kuliah sebenernya. Tapi. Ya ngerti kan. Orang kalo dikasihkan nyariin duit mah ya. Mohon maaf. Iya. Tapi memang. Aku yang kecapean. Terus akhirnya banyak bolong. Dapet surat panggilan dari UI. Jadi. Papak dateng. Diskusi lah disitu. Tentang. Lo maunya gimana. Ada satu jawaban. Menurut nyokap gue gak masuk akal. Terus dia gini. Kalo bego sih sekarang. Nyokap buku-buku tuh raya kan. Very frontal ya. Kayak. Lo kayaknya kurang-kurangnya deh syuting. Jadi peran blow on. Aduh. Kebawah peran. Karena. Tapi aku dari situ. Aku langsung gini notice. Iya. Gue nih kayak. Dipanggil orang tuh kayak. Hah. Hahho-hahho. Padahal dulu aku paling gak suka orang. Kalo dipanggil tuh. Hah. Oh kayak. Iya. Apa gitu. Kan. Apa. Kosa katanya tuh. Sangat baku lah. Kita orang daerah kan. Sopan santun tuh. Iya. Paling utama gitu. Iya pah. Kenapa gitu. Ini kok gue jadi. Hahho-hahho gitu. Terus. Dari situ. Aku mulai tuh. Pengen keluar dari karakter yang. Hari ini. Sekarang lo bayangin. Lo stripping. Betul. Lo dateng jam 7 nih. Pagi. Pulang jam 5 pagi. Sampai pagi. Dalam beberapa jam itu. Lo dengan karakter yang sama. Betul. Lo bukan jadi Nabila. Tapi jadi Sisi. Selama 1 tahun full. Non stop. Wah. Itu aku sih. Ngerti banget. Kenapa banyak orang yang stripping sampai 7 tahun. Akhirnya banyak problematika di kehidupan personalnya. Karena. Nempel karakter itu. Dan berbahaya. Nah itu bedanya sinetron sama teater yang aku lihat. Karena teater itu ngajarin. Masuk ke peran. Dan keluar dari peran tersebut. Iya. Satu cerita itu aja kan. Kayak Umi dulu. Aku inget banget. Ini aku inget banget nih. Karena aku dulu pernah syuting. Apa sih. Disulunya transisi dulu. Sketsa. Sketsa. Itu ditemenin mama. Terus. Dia bilang gini. Ini emang orang syuting gini ya. Hahaha. Dikasih konde. Dihitemin. Dia kan syuting sketsa gitu kan. Ter abstrak sketsa itu. Segala macam peran. Ada disitu. Betul. Terus aku tuh inget banget. Zaman itu udah sama Omes. Ya udah. Omes di Extravaganza ya. Betul kan. Dari situ aku ngerasa kayak. Gila ya. Seni peran tuh. Kayak apa sih. Komedi tuh. Aku suka. Tapi. Kayaknya bukan buat. My system. Livelar gitu. Kayak nggak. Buat terus buat. Tern짝. Mayut oh kawan. Zoom in zoom atnya. Aduh aduh. Terus. Sketsa itu. Kalo tau talentnya. Mudah dia nihaya kayak gue. Ternal gue. Sehari 18 sketsa. Gue dapet 15 sketsa. Hahaha. Sekali kalinya. jadi bintang tamu dimanfaatkan bener-bener ya iya, karena kita banyak ketemu talent yang dicoret dikit gak mau kan nyebur dikit nah, dia ini kebetulan salah satu bintang tamu yang oke, gak apa-apa oke, gak apa-apa udah gitu yang bikin gemesnya adalah udah gak apa-apa, kulitnya tetep aja bagus tetep aja putih, tetep aja kinclong itu namanya berkah gue inget banget ya ketemu dia dia habis jadi setan merah, dihapus habis itu balik jadi nenek-nenek semua kan tentang makeup-meckapan karakter gitu ya satu pertanyaan gue lu tuh perawatan ya? enggak, gue tuh gak pernah perawatan, cuci muka aja dalam hati gue sebesar, gue orang sombong sama rejeki atau gimana ya gue iri banget makanya gue paling males menjawab pertanyaan gitu kalau orang nanya, bih lu perawatan ya? gue jawab enggak, dikira sombong dijawab perawatan, ntar ditanya dimana karena sekarang buktinya itu kan udah 13 tahun lalu iya ya, 13 tahun lalu emang begini aja di kulitnya, emang rezekinya alhamdulillah ya irit disitu boros dimotor ya tapi gue inget ya waktu syuting itu tuh lu bilang nyokap gue telaten untuk ngajarin gue ngawat kulit iya iya sebagai anak perempuan betul mama tuh mama itu karakternya enggak kayak ibu-ibu kekinian suntik sana-suntik enggak bener-bener ya pake putih telur pake timun digoreng? eh mohon maaf jangan digoreng dong kalo digoreng taro mata ya bemiak itu mata yang ada ya jadi lebih ya natural lah jadi kayak iya iya alami gitu ya oke sih perawatan aku juga tidak bilang bahwa wah ya wajar lah orang punya duit perawatan ya monggo gitu cuman gue tuh secara gue sadarin memang gue gak rajin aja orang yang dibeliin juga expired ada juga kayak gak tau cara makanya gitu kan kayak misalnya bikin alis nih orang pada bilang tato-tato gini gak pake maskara bekas diapain ya disisir-sisir aja yang penting jadi gitu cuman alhamdulillahnya memang mukanya gak bermasalah ya yaudah gitu-gitu aja itu yang yang gue liat kayak dari orang tua gitu ya ngajarin sesuatu maksudnya menurut gue iya sih nyokap gue gak pernah maksa gue untuk halo ini dong urusin badan bersihin muka ini jadi kalo dia gak kita gak bersihin muka dia yang bersihin muka kita tidur itu kayak kita tidur itu kayak dia yang bersihin muka kayak thank you bro thank you bro jadi memang ya environmental juga tidak tidak menuntut gue harus jadi orang lain itu aja kayak artis-artis banyak yang harus branday harus dateng properly kayaknya gue gak perlu jadi gitu ya tidak harus ikut arus gak perlu lah dan itu juga kayaknya salah satu ya yang aku kenal dan aku sukai dari umis secara personal mungkin itu karena yang gue liat dari Diana dari dulu sampai sekarang itu kita nih punya similaritas karakter yang gak mau ikut campur urusan di luar sana yang kita gak perlu ikut campur kita gak mau ikut kalau kemuluan tau yaudah abis itu yaudah abis itu ya oh ya sudah kita gak perlu jadi orang yang ikut atau orang yang apa kayak menjauhi gitu atau ngikutin arus itu yang gue liat kayak dari dulu ya karakter yang secara personal kayak kayak temenan tapi kita gak perlu lu punya temen terus kita juga harus harus terikat banget terus kita gak perlu iri karena dia berteman sama orang lain kita gak perlu iri juga dia gak deket sama kita tapi ya komunikasinya baik aja ya ini kayak seperti halnya ketika tahun lalu saya sakit ya dia video call ya ngatain waktu itu sakit anda ingat ya aku masuk rumah sakit aku sakit yang waktu itu diagnosanya gue ada masalah sama pencernaan lah gitu dia sama lakinya di video call dia doang yang video call gue temen ya sekian banyak temen dia doang yang video call bukannya ngedoain semoga cepat sembuh apa gitu hahaha hamil kali lo iya gue gini Mi lo hamil gak mungkin bila gue sudah tutup pabrik feeling gue nih hati gue lo bilang nih panggil Nico Nico sayang aku bilang gak minggu lalu kok gue feeling hamil Ayu nih hamil ya sama Dewi Melki iya bener betul kan terus katanya gini tapi gak mungkin katanya udah tutup pabrik sebulan kemudian aku mengetahui bahwa ternyata memang aku hamil hahaha hadirlah hadirlah bulan bulan ya bulan dan nanti akan ada ya Allah udah tuh makanya gue tuh gak mau sering-sering ketemu sama dia tuh gitu tuh mulutnya kadang-kadang kayak nyumpahin gitu loh jadi beneran lagi ya Allah renjekinya yang lain aja ya lu kali ya anak perempuan nanti pengen tapi pengen beneran deh aku pengen kalau lu hamil jangan ketemunya kita ya kenapa sih takut nular ya hahaha tapi kita ngomongin mama nih iya iya kan sama lagi sama-sama anak yang ditinggal sama mama iya betul tapi gak apa-apa ya gak apa-apa karena buat gue nih gue tuh gak kayak lu mamah gue sama mama itu gue dari SMP udah pisah sama mama dalam arti gue udah merantau gitu kan jadi sosok mama di gue itu justru di akhir-akhir hidupnya itu baru gue deket setelah gue menikah setelah setelah gue punya anak pun gak sedeket itu tapi ketika dia udah mulai sakit nah itu tuh baru gue intense sebenernya kalau lu kan sangat berbeda banget ini kalau kenal Nabila ya ya Allah kadang tuh gue iri gitu maksud gue ini nyokap bokapnya tuh asik banget gue sampe gue pikir nih temennya apa siapa awal-awal ya ini temennya apa siapa sama papa mamanya itu yang bisa gendong-gendongan bisa tarik-tarikan jewer-jeweran apa bercanda-bercanda ngomongin maksudnya seseru itu gitu loh lu sama orang tua gitu nah apa yang lu kangenin dari sosok mama? banyak ya gue kalau bicara orang tua nih terutama nyokap gue gue sadar satu hal di hidup gue gue itu tidak pernah mengidolakan siapapun artis public sorry public figure jabat siapapun dengannya nama besar gak ada gak ada sampe ada momen gue ketemu orang-orang paling tinggi jabatannya di Indonesia gue adore tapi gue biasa aja yaudah aja tapi setelah itu gue menyadari bahwa sosok yang paling gue lihat dan gue kagumi itu orang tua gue dong itu ya yang gue lihat gue menjadi ibu istri partner seseorang seperti sekarang itu karena nyokap gue karena gue melihat lu belajar banyak dari dia iya secara tidak langsung tidak gue sadarin tapi gue melihat sosok itu nyokap gue itu kan gue bisa bilang cantik cantik mamahnya dia cantik makanya aku bilang ini bukan mamahnya kali ini karena mudah banget wajahnya untuk perempuan dengan maintenance yang sangat rendah dia tuh dia sangat cantik dia sangat smart karena dia itu kan kontraktor jadi dia itu dulu supplier beberapa perusahaan besar dia konstruksi jalanan jadi dia benar-benar turun untuk bisnis tapi dia gak pernah gak ngurusin suaminya tetap jadi utama pagi makan pagi bokap gue itu kan jawa banget duduk di meja makan istri harus ada harus ada istri boleh di mute dulu gak sih boleh gak nih siapa nih lewat-lewat nih terus dia gak bisa duduk di meja makan makan tuh harus di siapin jadi itulah ibu yang perempuan yang gue lihat saat kehilangan wah itu gue kayak sampai sekarang sih kayak apa ya kayak berubah jadi orang lain dan itu itu juga apa yang apa yang Niko sampaikan aduh jadi sedih deh gue banyak-banyak tapi benar gue jadi sosok lain dan gue sangat berterima kasih sama suami gue kenapa? karena dia satu-satunya orang yang mau maham gue tuh gue yang dulu itu kan orang yang gak pernah takut kehilangan apapun karena orang ngerasa udah lengkap sama orang tua dan sekalipun harta gue dari dulu orang yang gak pernah takut kehilangan apapun gue gak mau takabur ya tapi gue mengalami momen gue gak punya uang pun gue bahagia bareng keluarga gue gitu maksudnya sangat bahagia sampai satu momen gue sadar adalah gue tuh gak siap kehilangan waktu itu kayak dari mama gak ada itu sampai sekarang gue menjadi karakter orang lain apa ya sedang mencoba untuk kembali tapi memang tidak sesederhana itu sampai Niko bilang gini kamu berubah banget loh tapi gue jawab ya I know berubah tapi tentunya ini good way ya bad way oh ya karena gue jadi orang yang tidak peduli sama kesedihan orang lain karena menurut gue adalah gue kan orang yang tidak pernah mengungkap kesedihan di sosial media gue selalu blow up tentang kebahagiaan sampai ada satu momen baru kemarin gue posting video bareng nyokap gue itu file 2 tahun lebih di draft gue karena gue gak sanggup kayak buat gue gini kenapa ya Tuhan harus ambil sesuatu yang paling gue jaga dengan baik harta lo yang paling baik harta gue yang paling baik orang yang paling gue lihat bisa membuat gue seperti sekarang terus gue bertanya setiap hari kayak gue ngobrol sama orang-orang yang cukup baik dalam agama tapi tetep tidak mau ngobati apapun gak segampang itu sampai akhirnya gue yakin bahwa cuma waktu nanti yang bisa membuat itu jauh lebih baik sampai gue bertanya gini kenapa kenapa gue marah waktu itu sama Allah maksud gue tapi itu normal itu normal karena gue manusia kan gue bukan sosok yang bisa benar-benar sekuat gue marah kayak kok lo ambil sih apa ya salah gue saat gue jadi seorang gue jaga ibu gue gue hubungi dia lu gak nontot apa-apa gue tidak pernah menontot dia juga tidak pernah menontot gue sebagai anak dari anak gitu terus dia juga jadi sosok yang yang paling mengerti kehidupan gue gue tidak pernah gue nelfon dia nih gue kayaknya mungkin salah satu anak rantau yang dari Senin sampai Sabtu gue masih hubungin ibu gue setiap hari beda banget sama gue itu yang yang mungkin banyak orang gak tau itu kayak iya semua orang sedih kehilangan tapi gue tapi gue tidak pernah mau mengungkapkan ini cuman kalau gue boleh bicara gue gini tapi lo tidak pernah punya hubungan seperti gue gak semua orang punya hubungan seperti gue sama nyokap gue itu kayak apa ya temen iya ibu iya orang tua iya sampai akhirnya gue punya jawaban sendiri terhadap pertanyaan gue adalah gue lupa gue menghubungi ibu gue itu lebih sering daripada gue berhubungan dengan Tuhan gue sendiri gue berkomunikasi dengan orang tua gue lebih sering daripada gue berkomunikasi dengan Tuhan sampai akhirnya gue sadar bahwa Allah itu kan maha pencimudu dia mengambil sesuatu yang mungkin menurut Allah dia lebih mampu menjaga daripada gue cuman walaupun momen itu sudah gue pahamin gue belum bisa merima ngerti gak sih kayak ada momen kayak kenapa gue gitu kayak dari sekian banyak orang yang ibunya ditelantari kenapa gak lo ambil aja itu yang gak dikasih makan yang gak disayang gak diakuin yang disakitin kenapa gak dia aja lo bawa ke surga lo bahagia kenapa gue gitu sampai gue bilang ya Allah gue bilang gitu saya ini orang yang paling mencari saat saat bahagia saat sedih tapi justru dengan ucapan-ucapan yang gue ucap itu gue akhirnya menyadari gue juga orang yang paling jarang menemui ngerti gak kayak masih minim lah ilmu ilmu gue di agama gitu cuman gue tuh segitu menghargainya sama apa yang gue percayai gitu gue gak pernah ngomong lo gue saat gue berdoa saya aku saya minta saya mohon karena apa itu yang nyokap gue jadi jangan pernah kamu menyamakan orang yang sesuatu yang menciptakanmu sama dengan orang yang melahirkanmu padahal ibu tuh derajatnya menurut gue paling tinggi bahkan gue sama nyokap gue tuh bisa lo gue tapi nyokap gue tuh gak memperbolehkan gue berbicara kurang pantas sama sama yang menciptakan gue jadi banyak hal yang merubah merubah gue gitu lebih gue dari kecil tuh tua ya gue dari kecil dewasa tapi kayak anak gue ya kayak anak gue yang pertama gue dari kecil dewasa banget cuman setelah mama gak ada justru gue kehilangan sosok dewasa itu kayak lebih emosional lebih kayak merasa kok lo gak ngertiin gue cuman cuman sama suami gue gue begitu tapi di luar gue tetap menjadi sosok lain terus gue semakin lebih mengabaikan agama setelah itu malah karena gue marah iya waktu itu gue setahun gak sholat setelah nyokap gak ada gue gak sholat itu tuh hampir setahun kayak gue cuman membacakan doa tapi setiap gue baca doa gue nangis kayak nangis tuh lebih karena lu masih kecewa tapi gak kontrol nangis tuh bener-bener kayak orang apa ya kayak orang sakit gitu kayak gak bisa diekspresikan itu gue sampai akhirnya gue ngomel ntar dulu deh gue sanggup nih gitu karena gue gak mau kayak gue sujud nangis tanpa lo tau apa itu gak tau apa disitu gue tau itu titik terendah gue kehilangan dari situ gue ngerasa kayak wah ini nih rasa kehilangan paling buruk yang gue yang gue tidak pernah gue tidak pernah sangka dan semua orang akan mengalami tapi gue bersyukur nyokap pergi duluan karena kalau gue pergi duluan nyokap gue gak akan bisa sekuat gue yakin dia gak bisa hidup tanpa gue jadi aduh ada sisi bersyukur gak apa-apa deh nyokap gue duluan karena kalau gue duluan mungkin nyokap gue gila mungkin nyokap gue bisa bunuh diri karena setengah dari kehidupan gue itu mama dan seluruh hidup mama gue itu gue itu bedanya orang tua sama anak sekarang kekhawatiran gue cuma satu saat gue punya anak gue gak mau saat gue gak ada anak gue merasakan yang gue rasakan karena sekarang gue sama anak gue deket banget kayak gue sama nyata gue karena gimana juga lo pas adaptasi pola asuh yang udah selama ini lo terima dari papa dan mama tapi itu yang ini ini pertama ya gue ngomong di media karena saat nyokap gue gak ada obrolan ini gak pernah gue mau setiap gue di undang media gue gak mau undang kesini undang kesini gue gak mau karena gue gak mau orang jadi kasihanin lo kasihan gitu kayak buat gue bukan sesuatu yang dikasihannya hanya momen dimana gue harus menjalani aja dan alhamdulillah berjalan banget sekarang yang gue pikirin cuman bagaimana gue gue tetep punya banyak waktu buat bokap gue gitu tetep ngobrol cuman membawa spirit baru ke dalam keluarga gue keep moving forward haruslah kan kita punya kehidupan lo juga sekarang sudah jadi mama yang dulu ya kan dengan dua janggoan yang ganteng-ganteng banget betul dan dewasa dan genit mungkin kita bisa jodokan ya nanti kenapa jadi mama itu dengan kepergiannya memberikan tongkat estafet ke nabila untuk nih lanjutin ya bagian kita gue sebagai ibu sudah membesarkan anak dengan berhasil betul makanya jadilah sosok nabila insyaallah berhasil amin amin dan terus jadi sosoknya lo tinggal melanjutkan ke cucu-cucu gue gitu mama juga disana pasti bahagia banget mungkin dia di atas lagi gini ngomongin gue lo ya nangis lo jengen kalau belum sempet tau nabila sama mama itu lu gue makanya gue ini beneran kadang ya bukan sih kadang kayak gini gak sopan sama orang tua lu gue nah ini mbak gue yang kalau gue gak ngomong lu gue dia kayak ngerasa kamu lagi marah ya sama aku ya jangan marah lah enggak gak marah aku gue enggak banget ada salah satu story nabila yang sampe nempel pada tuh story tahunan lalu ya papa mama itu lagi ya orang tua pesuami istri lagi langkul-langkulan dalam kamar ini bocah nih satu buka pintu ambil ngevideoin hei ngapain lo benua puluh-puluh kanan mesung lo ya ke orang tuanya mohon maaf sakrap itu tapi dulu kita kalau punya pacar juga digituin ngapain lo ciuman lo ya kalau pacar ya cocok kalau mau maaf itu karena mereka lo ada ya lu bilang mas sum gimana tapi gimana ya gue menggambarkan kalau misalnya sekarang Nabila bisa sampe nangis di depan kita sedeket itu dia sama mamanya karena gue saksi nih dulu jaman syuting mamanya selalu ada buat dia selalu nemenin padahal itu orang bilang kalau kita yang muda aja nih waktu itu ya capek banget loh tapi mama itu bisa menghibur dia yang keren gimana sih lo kebalik banget gitu kayaknya mama itu kan kalau ada orang tua gitu kan mah capek gak mah mau apa kebalik bener-bener bagaimana si mama itu bikin lo iya bikin dia tuh nyaman selama di set selama lo pulang lo berangkat lo tuh moodnya oke itu mamanya Nabila temen party gue banget nih temen party temen main temen susah seneng lah tapi balik lagi ke mama ini kalau motoran kan mama kan yang menggiring lo ke dunia entertainment untuk kalau dunia motor nih kita balik lagi motor gue gak nangis dia dia pertama motor bike paling gak terima ngapain lo naik motor suami siapa nih yang ngajak-ngajak nih suami siapa yang ngajak-ngajak motor bike mah aku tuh semmo mes cuman motoran biasa aja pas lagi gini apa lo ya dari Jakarta lo kejungnya lagi gue punya cerita nih kemarin baru banget kemarin ceritanya ini Nabila kalau udah naik motor Allah bukan perempuan nih kata dia kemarin dimana lo lomboknya dimana tuh yang lo nyalip dari depan ada truk itu Jogja Jogja Bali Allah gue denger ceritanya aja gue merinding itu Nabila harusnya di belakang dia kayak gemes gitu kali ya atau gimana dia ngegas pas posisi tikungan nih mau nyalip truk dimana dari depan tuh ada truk itu motor-motor belakang udah pada teriak tapi gue santai banget itu gue kayak diseritanya aja gue merinding lagi oh ini Casmara teriak dari belakang teriak-teriaknya lo sambil terpana gimana sih itu Nabila ini truk dari depan truk dia yang dari belakang tuh cuma bisa Nabila 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 dia jangan laksan nangis aja karena gue biasa jalur Jawa ya orang kan mungkin kalau yang belum liat kayak panturan seruntulan seruntulan tapi emang cara naik motor lo kalau liat bapak gue naik motor lebih nyebelin lagi jadi memang bapak lo laki-laki ya pantas aja mama waktu itu nangis nangis jangan lo tau tapi terlebih dah dulu itulah kenapa motorbike membawa impact baik tahun kedua dia support dia dateng ke prokorto kata gini bagus juga loh ya sosialisasi hati-hati naik motornya dimampin kayak abis ini kemana lagi capek dong ngajar mulai tuh dia karena mungkin kan ngeliat ada safety roadnya juga terus dia justru jadi orang yang support terus dia nanya lagi kemana lagi loh gitu kan yang tahun ketiga Lombok itu aku liburin dulu sama mama family di Bali aku langsung ke Lombok karena aku tuh memang tipe orang yang suka banget quality time sama family jadi aku sempet-sempetin main dulu baru aku turin tuh yang ngombok makanya aku bilang sama mama lu ya giliran gue udah bagus aja kalau enggak dia cewe banget yang nyalon pake rok mini itu yang aku bingung kan dia sedeket itu ya sama ibunya yang cewe banget kok yang gak nular gitu malah tapi gue kebapaan loh jadi kalau nyok gue bingung beneran gue tuh kebapaan ini sampe gak bertukar peran sama Niko kan di rumah enggak kalau itu tetap ya kan pantes kan Niko disini gak ada lagi bobo-boing makre disini bayi ya lagi netein bayi ini yang di bengkel sekarang terus makanya gue bilang kan nyokap gue tuh tipe yang kecew banget gitu segala macem terus dia tuh gue kebapaan jadi bagaimana gue reaksi terhadap kalau nyokap gue lagi berantem sama mamam bokam lucu banget nelfon gitu ntar gue gini udah udah mama maunya apa terus ntar dia nangis tuh ayy papakam ingusan terus gue gini jelek lap dulu ingusnya ya ya tanya come down kamu ya belain bapak kamu terus ntar gue nelfon bapak gue negor gue dimarahin kamu tuh kalau mama berantem kamu belain mama kamu kambing hitam gitu nah gila dia udah sayang-sayangan gitu ya foto terus gue gini cih pih gue belain itu beneran cih gue belain gitu karena abis itu dia gini kapan ya mah kita pernah berantem ya ih terus papanya tuh segemes itu juga ke sama si ngomong kan mamanya lagi ngapain ada tuh momen di video itu gue suka nonton story dia tuh ketika papa mama waktu itu diharganya ada aja dengan apalagi kalau lagi foto iya kalau minta foto bokap gue kan kalau foto cuma gini-ginas nyokap gue kan udah yang gini sedia kayak lo tuh ya apa ya bener kenapa dia cuman iya ada momennya dia videoin bapak-mamanya terus tiba-tiba papanya dateng ngajakin dansa mamanya lagi ngapain lagi nyapu kalau gak salah gue papanya dari belakang diambil tiba-tiba salsa senam seks barengan pernah gak loh pernah gak loh punya orang tua dia ngajarin senam seks sebelum anaknya nikah iya Allah ntar lo harus gini nih kejut nah itu iya kan kejut anggap itu yang gue kangenin dari tante ya dengan keceriaan dia atau apa adaannya dia dia tuh membuat orang muda jatuh cinta kayak lo kalau ketemu lo langsung pengen mama jadi mama iya kayak boleh gak sih dia jadi mamaku juga tiba-tiba jadi videoin nih iya caranya senam seks itu kempit kempas beneran beneran nyokap gue aduh ntar bapak gue di bilang kayak asik asik terus ikutan iya aduh nanti dia ngerekam dia yang gelis-gelis sendiri oke oke udah-udah gitu tapi nyokap-bokap gue itu justru yang membawa gue jauh dari lingkungan malam karena dia kalau ke temen-temen gue nih karena udah brutal di rumah juga ya di rumah tapi brutalnya tuh gue kan gak suka party kan iya dari dulu gue gak suka keluar malam risik gak suka yang gitu jadi kalau ada temen-temen gue datang dia gini mau kemana lo malam ini narkoba lo ya narkoba lo ya bakal gue gitu gue laporin polisi lo eh lo mau narkoba lo ya kan kalau lo kurus banget lo narkoba lo jadi karena justru terlalu frontal temen-temen gue justru akhirnya menghargai dia kayak enggak lo ong gila kali ong asik ya jadi lebih terbuka kontrol juga tapi jadi lebih terbuka karena bokap gue tuh berbicara berdasarkan experience kan karena dia juga pernah bandel pernah muda jadi ya seru lah tapi cara dia menyampaikan ngajarin ke lo tuh juga jangan yang gak boleh gini enggak ya tapi justru dibikin becanda justru makin nempel kitanya juga makin betul makin makin mengerti peranan sebagai orang tua apa-apa lagi kita nih ya sekarang yang anaknya tumbuh di generasi teknologi yang sangat awat dasar bentar lagi mungkin embun ma umi oh udah kan barusan oh iya bener lihat sendiri saya sedang riwan tiba-tiba ABG nya punya play date udah aku udah di mobil kailah kan mak-maknya belum minta izin dia itu anak perempuan ABG tanggung aku nanti kalau punya anak perempuan gimana ya aduh Nabila dengan dengan keceriaannya Nabila yang yang gue kenal dari dulu belasan tahun sampai sekarang inilah dia gitu enggak berubah meskipun dia udah jadi istri meskipun dia sekarang udah jadi bisnis woman entertainmentnya udah mulai ditinggalkan ya kan tapi dia tetap jadi Nabila yang rendah hati yang selalu ceria yang selalu apa ya orang bilang tuh happy virus yes balik lagi lah kita balik lagi nanti syuting setelah anak gue yang kedua nih sekolah baru mau balik lagi oh tapi lu udah rencana mau balik lagi ke entertainment udah ditawarin udah banyak cuman presenter aja lah yang masih punya yang waktunya juga bukan anak tapi berarti buat temen-temen yang udah kangen sama Nabila segera ya dia sekarang mau ada prioritasnya dulu apa gue nyalok aja ya biar kayak jaman-jaman sekarang itu temen kita aja selfie kit ini aduh jangan dibawa disini takut nanti gak jadi dipilih aduh gue baru mau ngajakin promo dia mau ngatihin temen emang dasar gak bisa hubungan pertemanan gue gitu kalau nembak langsung depan muka iya betul seperti saya sakit disumpahin gak ada itu didoain ya kan jadi beneran gue hamil emang begini dia tapi itu yang gue suka dari Nabila sosok yang apa adanya oke tadi kita udah ngobrol soal smoke garage soal Niko dan lu yang dipersatukan karena kenal pot urusan karena kenal pot gini dong kita halo 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 gitu kan tapi gimana pun juga dengan hobi kalian yang sama dengan passion kalian yang sama kalian jadinya jodoh ya kan insyaallah dimana gue inget banget motorbike Nabila ini sebagai perempuan yang eehh Nabila 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 karena lu tuh single kan sendirian gue sendirian motorbike pertama tuh 30 crew 9 rider gue satu-satunya yang cewek satu-satunya yang fisiknya cewek eh iya betul juga eh tapi itu strategi ya ini gue pocorin disini motorbike 1 2016 gue inget banget visi gue satu apa berteman dengan istri para bikers kenapa karena gue gak mau para istri itu di luar sana khawatir suaminya tuh touring sama single ladies beneran gue single ladies sama single ladies montok lagi kan dimana buat para cowok-cowok di mata cowok-cowok motor ini perempuan bisa naik motor itu biasanya bawaannya seksi betul cewek seksi menurut belum kenal gue aja dia kan gue barusan bilang ya saya pertegas facingnya aja perempuan sisanya mah nyalinnya lebih edan dari yang lain-lain tapi gue beneran gue ini beritakan ferry lo di gunung bromo nah yang lain mah di pasir ngegasak jatuhnya dia mah tapi gak juga sebenernya gini mungkin itu ya karakter-karakter yang orang mungkin gak dikenal makanya kita gak boleh judge orang kalau kita belum kenal baik kayak wah tanggil anaknya wah pecicilan karena sebenarnya bukan gue hanya menikmati apa yang gue sukai gitu tanpa mau mengganggu kesenangan orang lain atau kesenangan orang lain makanya mungkin gue sekarang berani bilang gue ini kayaknya emang kebapaan deh gue tuh kayak menanggapi masalah tuh very calm itu yang berbeda gitu kalau cewek-cewek mungkin kayak gitu ribut gue gak bisa dari dulu gue terbiasa menghadapi nyokap gue yang cerewet gue tuh lebih kayak bapak gue yang kenapa ma bijaksana sementara sementara kemarin baru aja ada yang ngomong sama aku anak gue yang pertama itu dewasa banget tua banget gue gak ngerti dari mana kayaknya dari gue deh sekarang ini anak gue yang ketiga nih ya yang kedua yang kedua mana lo belum belum ambil kenapa masih kabin anak ketiga belum dibikin ada aja anak ketiga hebat banget tiba-tiba jadi anak gue yang pertama bener nih tiba-tiba gue lagi sakit pinggang backband dia gini karena gue gini ah ah gue gak bisa gerak dia tiba-tiba lagi mainan di pojokan gitu dia berdiri dia liat gue terus dia datain gue gini honey it's okay you okay are you okay beneran gue sampe kayak lagi sakit kok gini sayang ini anak gue umur 3 tahun gak sih kemarin itu terus dicium denggul gue sayang-sayang ya gini you okay terus pas gue udah balik dia gini oke okay honey okay 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 play dia main lagi dia balik lagi main tapi dia mati gue gini tua banget mirip siapa ya mirip siapa nih dia lupa dia habis ceritaku lu gak jauh-jauh umur 3 tahun udah bisa kayak gitu udah ngekos aja lah jadi ya kayaknya irit nih biaya hidup gue nih sama hadapi hidup tampaknya apa gue mulai mulai ajarin dia excel sama finance ya biar dia mulai belajar bisnis nah nih ya dari tadi kita ngomongin sosok Nabila yang tomboy banget iya sekarang gue mau ngetes nih masih ada gak sih sisi perempuannya wah kok perempuan malah yang dises oh iya dong kalo gue tanya kenal pot lo lebih tau aduh jangan makeup nih gue nih tomboy tapi gue gak setomboy dia gue tuh masih ada ceweknya gue masih bisa tiba-tiba pake heels bisa pake flat shoes oh aku juga bisa kalo syuting iya kan kalo syuting asal ada waktunya nah waktunya begini dia mah tapi maksud gue gue tuh masih ada di tapi gue tuh kayak iya karena gue gemini juga kali ya gue kadang-kadang gue pengen oh anak saya ini gemini kalo menghadapi anak belajar yang berakhir oke tapi gue tuh gitu masih ada sisi perempuannya duduknya gini ya duduknya gini ya ihhh perem banget ngasih aku masih ada sisi perempuannya gue tomboy bisa tiba-tiba gue motor itu sebagai hobi aja kalo lu tuh kan udah kayak oke gue lebih kayak dunia gue nih ojek online ya gue ya ibaratnya ibaratnya kalo motor gue kalo disuruh pake bisa tapi kalo gue ditanya mesin assalamualaikum iya kan dia sampe tadi apa dia ngomong apa sebenernya gue gak ngerti dia ngomong apaan kan ntar kalian-kalian aja ya tulis bawa artinya apaan ya gak ngerti gue gitu nah sekarang gue mau ngetes soal hal-hal yang perempuan banget gitu lu masih masih ada disitu gak lu iya kan apa dulu ya kalo gue yang nanya kan atau kita tebak-tebakan nih berdua iya tebak-tebakan berdua ya gue tuh biar gue keliatan pintar kalo gini gue cuman dia juga gak ngerti ini dia juga belum tentu tau apa nih apa nih tim gak kompak menjebduk gue sebagai dua wanita yang jadi-jadian 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 kita tes dua wanitaan ya oke ini bel gue bel gue tes bel gue ya oke itu bel gue kapan menangnya belnya panjang tak-tak-tak-tak ini apa gamenya ngapain nih oke ini ada gambar ada 10 gambar yang harus tebak logo gambar gambar iya dia dia juga gak nanya gue ragu nih tadi dealnya gue yang nanya loh kenapa jadi gue yang ikutan jawab bagus kurang briefing lebih baik membelot nih ikut tim sendiri ada 10 gambar sebentar kopinya enak banget deh kopi apa tuh smoke garage wow oke lanjut build in masuk oke apa nih sebentar aku juga punya kopi apa tuh kopi apa tuh smoke garage wow udah dingin ya iya gue sampe konsasi masuk gue kopi wah program lama tuh yang udah gada aduh tiba-tiba maya setan masuk naik maya dengan tanya ini kayaknya kemaranya 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 bener lagi oke lanjut apa nih oke 10 gambar oke nanti aku harus tau gambar ini namanya apa oke oke top 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 apakah ini tarak 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 comreng sumpah lu tau iya kok gue mau bilang itu bunga demi Allah emang kecomreng kayak gitu ya sih ya gua taunya yang kuncup udah dicincang gitu hahaha itu bunga kecomreng bunga kecomreng oke udah ah udah ah bikin gua malu loh maa iiiih yang kedua apakah ini jamur jamur apa haa bukan jamur keluar 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 hahaha astaga wah gua wah lu mah discorsing lu mah episode berikut lu gak usah ikut lu bikin gua Umih asistennya langsung sici Umih Drak dealnya apa di kamar mani kan aku yang nanya judulnya juga tadi kita tes apakah Nabila masih inget sama perempuan apakah kan gua yang nanya gini lu mah menjatuhkan gua gua ada scorsing lu minggu depan gak ikut syuting lu haaa lanjut jangan susah susah lah iya rumah tadi gua pertama liat juga kirain jamur benda ini brush kuas brush apa brush brush makeup hah salah lagi bener brush kan brush makeup nah emang ada namanya ada ada lah brush mo itu gua kalo buat mesin gua tau tuh bersih sama persis sumpah cuma bedanya punya gua banyak kawatnya aja tuh buat di mesin brush brush mic apa aja gatau iya kabuki brush lu emang itu buat apa? ah itu mah lu bikin nama sendiri loh kabuki buat apa? buat apa kabuki oh buat bedak ya pokoknya brush lah ya ya intinya kita tau lah itu brush satu dua tiga apa kayak teret 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 spidol ih spidol lah nih lu gak ada tutup gua mau ngapain still warna lagi lipstick ya lip oh lip liner iya lip liner apaan tuh buat yang itu yang ngupang bibirnya dimana oh bibir gua disini ya gua garisnya gua udah baru gua lipstickin gitu itu spidol nih ya anak gua kalo ngwornain juga kayak gitu gak bisa dong makanya dari baju itu tadi gari-gari situ aloh aneh-aneh banget pertanyaan apa kayak gini haaah kan gak ada bacaannya lagi tuh jamu bukan haaah mana sih buat ketek kok gak ada jawab bacaan apa-apa ya mau kuat kb nya umi yang baru haaah 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 kb nya gak tau ah apa sih ini adalah bedak dingin iya iya bedak ketek kan haaah 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 ini bedak ketek juga ada yang gitu tau terus dibuku-buku namanya mbk tabur tabur mbk mbk juhu zaman dulu jangan susah-susah lo sama lu ah apa fungsi dari ini apa itu nyirem kuburan haaah air mawar bener gak air mawar bener gak lo kalo nyirem makam pake apa air mawar air biasa iya air pake bunga mawar bukan air mawar gitu toner ih bisa bisa udah kan bisa ini memihak ini ya udah bener airnya airnya ada tapi kan eh kalo kemakam gitu dong masa gak sih air mawar itu bukan berarti air mawar air pake bunga mawar tapi kan ada yang kemasan tuh loh emang ada terus gini eh aduh lanjut apa fungsi benda ini untuk ketek-ketek yang berdosa haaah ini adalah obat yang sering saya bagikan ke kru-kru yang tidak menyenangkan haaah 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 yang kalo cuti pagi show gore malem gak pulang ini nih hadiah wanginya haaah 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 wanginya udah gak karu-karuan itu ini paling ampuh loh tapi kan dibanding yang lain sumpah ngeblok kuman-kuman yang ada ampe gak ada wanginya habis itu selepek haaah 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 apakah ini lanjut deh apa fungsi benda ini komedo jerawat ya komedo sama jerawat komedo bisa jerawat kan gue duluan yang jawab oh iya bener lanjut oke buat kalian selanjutnya apa fungsi benda ini te-te-te-te-te roll roll iya kan roll gulung roll-rollan gak tau apa itu gak pernah liat gue bahkan apa fungsinya untuk 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 muka iya ngarang pada iya itu buat muka iya buat jerawat iya buat jerawat ya tangan aja kali ini di di biar apa itu buat mukanya yang kaya darto gitu loh geradai wah wah buat tolong jadi sensornya jadi sensor ya maksudnya muka-muka perawatan oh iya ya rabbi maksudnya yang terakhir apa fungsi benda ini mana mana aduh untung aja video bokepnya gak kebuka tuh aduh wow apa fungsi benda ini tet untuk ngelem mulut-mulut kalian yang jahat serius lu iya kan lem bulu mata iya maksudnya itu emang aku pake bulu mata di mulut iya kan anak mulutnya harus jineran iya kan anak mulutnya harus jineran iya beneran iya beneran emang berapa emang gue dapetnya empat dia? maksudnya dia kayaknya gak sepinter itu udah ngitung empat terbukti ya kalau pertanyaan-pertanyaan bumbu dapur ternyata dia masih oke gue bisa karena gue suka masak iya gue nol banget gue gak bisa masak sekaliannya gue masakin omes enak bi enak besok dimasakin lagi ya gak usah gak usah pake senyum yang maknanya tuh dalem banget gak usah tapi berarti lebih menghargai iya kan biar gak capek itu jelas-jelas menjatuhkan gue sih kalau gue emang suka masak jadi kalau bumbu dapur masih oke lah gak gue nol banget padahal gue ada syuting program modern moms itu ya tujuh tahun gue masak gak satupun yang nempel dengan Allah ada gue praktek di rumah tapi itu yang terjadi di gue di makeup gue sampe sekarang gue masih bingung kenapa gue bisa melukis tapi gue gak pernah bisa makeupin karena kan sama nah tapi beda tapi seratnya beda tapi kalau misalnya kayak kayak bikin mata gitu gue kayak ojan oh wow tatap mata saya gue pernah bikin eyeshadow ceritanya mau yang hitam-hitam-hitam-smokey pas sampe acara dia gini Bill kenapa lo? kenapa? kenapa? gak kalau gue merem berantakan banget mana-mana pas gue gini udah ketawa satu apa ini dia gini ya bener lo melek aja udah melek jadi gue sampe soalnya acaranya gue gini itu lah ya jangan semua-semua diambil sama Nabila ya kan ada aja yang dia gak bisa juga makeup gak usah lah gak usah jago-jago ya kan dapur oke jadi orang tua oke bisnis woman oke istri juga cakep ya kan amin jadi laki-laki juga dia bisa bisa jadi kalau yang butuh figur-figur bapak ya hadirkan lah hadiah ya kan tapi kalau siapa yang mau di makeupin jangan jangan jadi oh Jahan betul oke kita udah ngobrolin semuanya soal bisnis lo sama Niko soal karir lo yang akan comeback berarti ya kita tunggu ya kan tentang lo sebagai orang tua lo sebagai anak nah sekarang sebelum kita tutup nih ngobrolan kita hari ini gue pengen tau lo di 2024 kita ngomong 2024 mumpung udah mau abis nih tahun ini kan lo sebagai Nabila eh lo di 2024 sebagai Nabila sebagai smoke garage sebagai entertainment nah tiga itu apa yang udah lo apa ya kayak lo rencanakan atau gue harus menggapai itu di tahun depan hmm bisnis ya thank you terima kasih banyak hahaha apalah belum belum bisnis sih oke kita lebih pengen punya media yang besar untuk membuka peluang pekerjaan buat banyak orang aja insya Allah ya karena apa yang terjadi dari tahun ke tahun kita dari tim kecil 5 orang sekarang udah 20 25 udah 30 timnya sudah cukup besar sudah cukup berkembang dan insya Allah di tahun 2024 khususnya kita akan fokus membawa brand smoke dan juga beberapa brand lain untuk masuk ke Indonesia dan kita dari luar maksudnya dari luar dan smoke juga untuk ikut berkontribusi di industri otomotif lah jadi bagaimana kita ingin mencoba tidak hanya sebagai pelaku otomotif tapi juga sebagai pelaku bisnis di industri otomotif tuh menambahkan deretan piala-piala yang ada di sini ya kan tahun ini beranget lagi kita ke India kan kemarin lu bilang ke Milan kenapa India lagi sekarang setelah Milan kita ke India ada ini Niko bawa motor gue jadi asisten dia bawa-bawain helm juga gak apa-apa deh mau gak ke India pake ah gak apa-apa mana gue lagi sering ngeliat itu makanan yang dicole-cole wah itu nyata loh iya gak mau gue sumpah itu nyata di India gue gak usah gak apa-apa gue jalan di sini deh kita di India tapi kita yang fancy-fancy gitu keluar dikit baru cia go international jadi masukin dari luar ke smoke garage di sini iya tapi mana tau di tahun-tahun berikutnya smoke garage juga go international buka cabang di Perth mungkin di kampungnya Niko di Brisbane udah ada udah ada yang franchise di Brisbane jadi buat temen-temen yang lagi ke Brisbane mau mampir atau tinggal di sana jangan lupa mampir betul karena udah ada franchise-nya di sana cuman mereka memang lebih banyak di event jadi motornya justru kirim dari Indonesia wow orang suka banyak yang salah nih dia pikir smoke adalah brand luar yang dibawa ke Indonesia dibawa ke sini jangan salah itu brandnya Niko yang saya paksa tanda tangan lisensinya kepada saya iya terus dikembangkan di internasional pusatnya di Bali betul terus kemudian dibawa ke Jakarta bener sudah ada juga di Brisbane kan kita tunggu di belahan dunia lain makin sukses Niko ama Nabila dengan smogarajnya karirnya terus jadi orang tuanya makanya boleh gak sih gue lagi wise loh ini hahaha celebration sama anak-anaknya ya kan amin semua cita-citanya apa harapan-harapannya ke depannya tercapai amin amin semoga embun langit dan bulan debu bulan mendapatkan debu yang baru bulan mungkin bintang belum udah-udah 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 gue kok ingetnya nama anak dia lu inget gak sih gue dulu bercanda iya kalo nanti ada anak lagi namanya uap gitu iya iya jadi beneran anak ya Allah uap ya namanya uap kayak apa gitu loh yang unik-unik beneran jadi satu lagi